Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Universitas 19 November USN Kolaka tetap menyelenggarakan wisuda secara luring pada era pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan, prokes yang ketat. Dimana para peserta wisuda diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan sebelum memasuki ruangan dan menjaga jarak satu sama lain. Prosesi wisuda ke-9 ini dibagi 6 sesi agar tidak menimbulkan kerumunan yakni dari 30 November sampai 2 Desember 2020 atau selama 3 hari. Dimana perharinya ada 2 sesi yang bertempat di auditorium USN Kolaka. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Untuk hari pertama, sesi pertama wisuda dijalani Fakultas Teknologi Informatika FTI pukul 9.00 hingga 10.00 pagi. Kemudian sesi kedua untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada pukul 13.00 sampai 14.00 siang. Kesubahkumas USN Kolaka Rahman Syawal saat ditemui di tengah kesubukannya sebagai koordinator acara wisuda ke-9 USN Kolaka menjelaskan bahwa pelaksanaan wisuda kali ini pihaknya bekerja sama dengan Tim Gugus Tugas COVID-19 Kolaka, Tim Gugus Tugas COVID-19 Kolaka dan Polres Kolaka agar pelaksanaan mematuhi prokes COVID-19. Dimana untuk total wisuda sebanyak 740 yang terdiri dari 186 wisudawan Fakultas Teknologi Informatika, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebanyak 99, Fakultas Hukum sebanyak 142, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan sebanyak 67, kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 143, dan terakhir Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 142. Ia menambahkan para wisudawan dan wisudawati hanya diwajibkan membawa satu orang sebagai penamping mengingat saat ini masih pandemi COVID-19 dan sejauh ini semua berjalan dengan lancar. Semoga untuk wisuda WSN kali ini, untuk di saat sesi pertama ini berjalan lancar, tapi tidak terlepas dengan kerjasama dari tim Gugus, kemudian Polres dan Tenda setempat. Alhamdulillah untuk sesi yang pertama ini berjalan dengan lancar, semoga di sesi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, semoga berjalan dengan lancar juga. Karena di dalam prosesi wisuda kali ini, pelaksanannya itu kami membagi dalam 6 sesi. 6 sesi itu menjadi 3 hari. Jadi di hari pertama itu kami lakukan dengan 2 sesi. Di hari kedua juga kami lakukan 2 sesi. Dan di hari ketiga juga kami lakukan 2 sesi. Jadi sesi pertama pelaksanannya itu sesuai dengan random acara yang kami buat, itu dimulai dari pukul 8.30 sampai pukul 9.30. Jadi durasi selama 1 jam pelaksanannya. Kenapa kami melakukan hal tersebut? Sesuai dengan hasil kesepakatan kita dengan para tim Gugus, dan dari Pemda, bahwa untuk pelaksanaan wisuda di masa pandemi COVID ini, kami harus mematuhi protokol-protokol kesehatan yang terdetapkan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, olehnya itu kami men-set sedemikian mungkin durasi untuk acara selama prosesi ini. Berapa banyak ya untuk sesi pertama ini? Untuk sesi pertama ini, wisudawan dari FTI, Foklas Dari Informasi, wisudawannya sejumlah 200, untuk wisudawan 144, kemudian pendampingnya, setiap wisudawan pendamping itu ada 1. Jadi kami kalikan 2, 144 dikali 2, berarti total dalam acara prosesi ini sebanyak 288 per sesi. Jadi ini berlangsung berapa hari? Ini berlangsung selama 3 hari. 3 hari. Selasa 1 Desember, Fakultas Hukum. Sebanyak? Dia sebanyak 284 beserta pendampingnya. Kemudian sesi kedua di hari Selasa, itu Fakultas Perikanan Pertanian, atau FP3, itu sebanyak 130 beserta dengan pendampingnya. Terus? Kemudian di hari ketiga, hari Rabu 2 Desember, itu Fakultas FTIP, itu dimulai dari sesi pertama, jumlah wisudawannya bersama pendamping itu 240. Kemudian untuk yang di sesi terakhir, di hari terakhir juga, yaitu Fakultas Sainstek, di pukul 13.00 sampai 14.00, total wisudawan dan pendampingnya 274. Jadi kalau untuk wisudawan keseluruhan, kali ini wisuda yang ke-9, itu total 741 wisuda, wisudawan, wisuda wakil. Sementara itu Rektor USN Kolaka, Dr. Asari berpesan kepada yang telah wisuda untuk tidak lagi berorientasi lagi menjadi PNS Sentres. Karena jika orientasi itu terus, kita akan terus membebani keuangan negara. Produktivitas tidak ada lagi, apalagi sementara ini sudah terlalu banyak pegawai negeri sipil. Jadi semua yang telah dinyatakan lulus, bagaimana membuka lapangan kerja baru. Terlebih negara dan daerah kita, kekayaannya masih melipa. Sehingga ia berharap kepada wisudawan, wisudawati untuk menjadi teknokrat muda yang kedepannya semakin banyak wirausahawan muda, agar mampu memotivasi generasi selanjutnya, untuk memiliki daya saing dengan kemampuan yang telah didapat di bangku perkuliahan. Terakhir, ia berharap semangat pemberdayaan masyarakat, khususnya sarjana-sarjana baru, mampu berbicara banyak di lingkungan masyarakat, serta mampu memberikan warna baru bagi kemajuan daerah dan pada umumnya untuk bangsa. 40 orang untuk semua fakultas. Semua fakultas kita wisuda sebanyak itu, karena jumlahnya seperti itu, maka kita bagi. Kita bagi menjadi 6 sesi wisuda. 6 sesi wisuda, jadi setiap hari kita wisuda 2 kali. Jam 9 pagi, kita selesai jam 10. Kemudian kita mulai lagi jam 1, kita selesai, benar-benar sekarang baru jam 2. Jadi itu kita lakukan dengan menjaga protokol COVID-19. Waktu yang sesingkat-singkatnya untuk menghindari kerumunan. Kemudian yang boleh masuk di dalam kampus itu hanya wisudawan dengan orang tuanya satu. Selebihnya tidak boleh. Kemudian kita lakukan juga atas pengawasan ketat dari protokol COVID-19. dari Pemda, dari Pemda Kulakang. Jadi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tidak menyalahi peraturan yang berlaku dan juga itu tugas kami sebagai kampus yang harus mewisuda alumni atau mahasiswa-mahasiswanya yang telah yukisium itu bisa juga kami laksanakan dengan baik. Saya kira itu ya. Pelaksanaan wisudanya berapa hari Pak? Ini hari ini dimulai, kemudian besok sampai hari Rabu. Hari Rabu itu wisuda terakhir untuk dua fakultas. Saya kira besok dua lagi, hari ini dua. Jadi, setiap hari dua. Saya kira itu. Yang ikut wisuda semuanya 740 orang. 740 orang itu terbagi enam fakultas. Jadi, satu hari itu ada yang wisuda seratus lebih. Ada juga yang kurang dari seratus. Seperti hari ini, umpama, fakultas fisik tadi yang tadi wisuda di pagi hari itu jumlahnya banyak. Mereka lebih seratus agak banyak. Sementara fisik agak kurang. Makanya pada saat wisuda fisik itu ada fakultas yang tadi pagi di sisik juga di fisik. Pada saat prosesi wisudanya. Karena tujuannya menjaga standar bahwa satu kali wisuda itu hanya bisa diikuti oleh maksimal 120 orang atau 100 orang dengan orang tua menggunakan semua audit room itu termasuk sayapnya. Curi kanan. pesan untuk para wisudawan Pak. Tadi sudah saya sampaikan sama mereka, kalau bisa jangan berorientasi lagi untuk menjadi PNS Sentris. Kalau kita sekarang ini masih semuanya berorientasi PNS Sentris, maka kita akan membebani terus keemangan negara. Produktivitas tidak ada. Kita sudah terlalu banyak pegawai negeri. Jadi, semua yang lulus itu seharusnya berpikir bagaimana membuka lapangan kerja baru. Mari kita kembali. Kita di Indonesia ini tanah masih luas, laut masih luas. Mari kita mulai bekerja, berpikir untuk menjadi teknokrat muda. Kalau itu yang kita lakukan, Insya Allah Indonesia akan banyak wira usahawan. Tapi kalau semuanya berharap kerja disiapkan oleh pemerintah, kerja disiapkan oleh BWMN, maka tidak mungkin pemerintah bisa menampung semua pekerja-pekerja. Yang bisa dilakukan itu adalah bagaimana kita memotivasi diri untuk menjadi teknokrat muda. Pemerintah melakukan tindakan pemberdayaan. Bagaimana memotivasi generasi muda untuk melakukan pemberdayaan skill. Dibilang apa saja yang bisa membuat memiliki nilai tambah bagi penambahan ekonomi pribadi dan daerah juga nasional. Jadi, saya pikir itu yang harusnya dilakukan sekarang oleh kita bangsa Indonesia ya. Pemerintah kita mudah-mudahan semangat pemberdayaan masyarakat khususnya sarjana-sarjana baru dari sekiranya duit itu, itu mereka ada pemberdayaan khusus. Pemberdayaan khusus untuk dicarikan lapangan-lapangan pekerjaan produktif yang mereka disitu bisa menjadi pengawal, menjadi manajer sendiri dan produknya itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau semuanya dijanjikan mau nanti jadi PNS, jadi karyawan, kalau yang perusahaan besar, tetap akan susah untuk mencapai masyarakat Indonesia yang sejata. Sementara itu, para wisudawan, wisudawati sangat senang bisa menyelesaikan studi di salah satu kampus terbaik di Sultra. Pihaknya berjanji akan memanfaatkan ilmu yang telah didapat akan diaplikasikan kepada masyarakat. Alhamdulillah, bisa sampai sampai ke titik ini. Gak nyangka sih. Gak nyangka bisa. Berapa tahun? Selama 4 tahun. 4 tahun ya? Bisa selesaikan. Pakultas apa lagi, Mbak? Fisip. Nah, untuk kedepannya langkahnya ke mana? Ya, langkah kapok sejarik terus ya. Atau mau lanjutkan ke S? Insya Allah. Kalau dapet rezeki. Kalau dapet rezeki. Oke, ada harapan harapannya untuk teman-teman semua sepatahkan? Harapannya buat teman-teman semoga kedepannya bisa lebih sukses dan bagi adik-adik semoga mereka bisa lebih semangat kedepannya semoga mereka bisa menyusuh seperti kita. Namanya apa, Mbak? Erbina. Kalau saya Elis Harina. Dari kompleks Blog MBR Kendari, jurnalis Ultralensri menggabarkan untuk ada. Terima kasih. 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 Terima kasih.